Ya kita lanjutin ya, ada pertanyaan misalkan begini, ya Ustaz, pesantren kok mahal? Udah saya jawab udah tuh ya, mahal, tapi kalau emang orang yang menengah gak dipasilitasin, dia nyokolain anak juga di tempat yang lain, mending kita fasilitasin. Dan udah jadi kenyataan bahwa di Indonesia orang-orang middle ini luar biasa banyaknya. Banyak sekali loh, puluhan juta loh. Lah kan bagus juga kalau mereka punya anak jadi pengapal Quran. Karena ngapalin Quran juga bukan buat orang yang susah aja, tapi buat orang seneng, buat orang ada. Ya memang mereka tahu kalau misalkan dengan duit dia, anaknya bisa sekolah, dan duitnya itu bisa buat anak orang lain, ya kenapa enggak? Pasti mereka akan suka, akan cinta, akan support. Apalagi pemirsa, ya saya ini lahir dari sekolah biasa aja. Agak bagus, bagus amat gitu. Biasa aja malah kategorinya sekolah murah kali. Tapi bisa loh sukses. Ya karena sukses enggak mah bukan karena bagus dan jelek. Sekarang nih, anak ente sekolah di sekolah mahal. Amat di sekolah murah. Emang bedanya apaan sih? Sebenernya emang gak terlalu. Coba aja sekolah di sekolah mahal. Balonku ada berapa? Tetep aja lima. Bukan berarti gini. Eh, kita kan sekolah orang kaya nih. Masa iya cuma lima, biar meledak satu masih ada dua belas gitu misalkan. Jadi gak enak lagunya. Balonku ada dua belas. Gak enak. Tetep aja lima. Mau sekolah miskin, sekolah mahal, sekolah kaya, sama aja. Beneran. Makanya saya bilang, ini strategi sedekah. Oke bos. Satu ditambah satu. Berapa ya? Dua. Dua dikurang satu. Satu. Bukan karena emang, ini kan sekolah mahal nih. Jadi dua dikurang satu kita delapan. Karena kita masih nyimpen tujuh yang delapan. Gak mau gitu kali. Betul gak? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau. Di langit, yang biru. Gak bisa sekolah kaya bilang, gue bikin langit sendiri. Gue mau langitnya merah nih. Gak bisa bos. Sama aja. Jadi ini faktor strategi sedekah kamu dan saudara memahami. Nah, harapan saya, bila kemudian, dua triliun pertama, ini bisa habis untuk bangunan. Maka, di tahun berikut-berikutnya, ketika kita sudah tidak lagi membangun. Allahu Akbar. Ini duit bisa kita tenteng, bos. Ke daerah-daerah miskin, kita jadikan jembatan. Kita jadikan kemudian pasar. Kita jadikan rumah sakit. Kita jadikan kemudian apa? Weh, pabrik-pabrik. Kita jadikan perahu-perahu buat nelayan. Kita jadikan sawah, kita jadikan ladang, kita jadikan kebun. Ya perlu khusnuzdhan dari saudara semua. Ini proses. Doain dah. Makanya buat teman-teman semua yang pada punya anak, ya pengen disantrenin di jadil Al-Quran. Kalau bisa, daftarnya sekarang. Buat nanti pelajaran tahun yang akan-akan datangnya. Jadi jangan masukin anak ke pesantren 2015. 2015 baru daftar. Kasian pesantrennya. Dari mana dia bangunnya. Turun ke jalan, minta-minta. Enggak dong. Dari kesadaran kita. Kiai, ustad. Ini mau daftar anak di Madrasa Antum nih. Ya Allah, ini anak kecil, umur 8 tahun. Iya Kiai. Mau kelas satu senawian nanti di sini. Satu SMP. Nanti, masih lama. Enggak Kiai. Saya habis nonton nusat-nusat masuk masuk. Katanya bayarnya sekarang aja. Supaya dijadikan keramik. Jadikan marmer. Jadikan tembok. Jadikan tiang. Jadikan cat. Jadikan masjid. Subhanallah. Ada seorang Kiai besar. Punya pesantren besar. Setiap tahun ngebuang 2.000 murid. 2.000 murid yang buang. Masuknya juga gak bisa murah juga dibilang. Belasan juta juga. Dengan bangganya beliau bilang bahwa ya kami dan sekaligus prihatin kami gak bisa nampung nih. 2.000 anak akhirnya gak bisa sekolah nyantren di tempat kami. Saya bilang sama dia, Kiai, dirubah Kiai, dirubah. Dirubah bagaimana, Suk? Dirubah Kiai. Bilang sama semua yang pada mau masuk. Bener lo mau masuk nih pesantrennya Kiai, pesantrennya Abah, pesantrennya saya, pesantrennya kami. Betul. Bayar sekarang nih. Lah kalau 2.000 orang itu bayar duluan. Iya bangun aja sebelahnya. Kan kuatanya jadi banyak. Gak perlu ada yang kemudian disingkirkan. Padahal udah pengen belajar. Seperti itu. Yang lebih penting lagi tadi saya bilang. Hati kita yang untuk orang susah. Hati kita yang untuk orang miskin. Hati kita yang untuk orang yang tidak punya. Duit mereka yang bisa bayar, untuk mereka yang tidak bisa bayar. Apalagi saudara-saudara semua nyeramati Allah. Rumah-rumah tahfiz sekarang sudah ada hampir di seluruh tanah air. Asumsi saya adalah satu pesantren yang berbayar. Satu pesantren yang berbayar berbanding dengan seratus pesantren yang tidak bayar. Satu pesantren yang bayar besok nih akan menanggung seratus rumah-rumah tahfiz yang bersubsidi. Itu loh. Jadi istilahnya gini ya. Di kota mana nih? Di salah satu kota katakan di Jawa Tengah. Katakan misalkan di Perwokerto ada banyak rumah-rumah tahfiz. Siapa yang membiayai? Harus sistem. Kalau enggak sistem, bisa ada bisa enggak. Sekarang ada yang bersedekat. Besok bagaimana? Jangan. Harus pakai sistem. Gimana caranya? Seratus rumah tahfiz kita pakaiin satu yang bayar. Yang satu yang bayar ini untuk mensubsidi. Tapi namanya juga kebun. Ini namanya kebun kan mesti ditanam dulu. Tanam dulu, jadi dulu pohonnya. Bekembang, bebuah, jual. Baru ada duit nih. Insya Allah deh. Mudah-mudahan ini program-program oke punya. Biar kata kita hari ini enggak belajar. Tapi sesungguh kita belajar. Apa? Kita berbagi. Ini adalah berbagi juga. Insya Allah mudah-mudahan. Apalagi anak saudara kan tetap aja bakal sekolah. Nah ketika bakal sekolah, ya kenapa enggak kita doktor sekarang? Supaya kemudian bisa membayari anak-anak orang lain. Menjalan tutup, saya kasih tahu yang lebih heboh lagi. Bahwa seratus pesantren di seratus kota ini tidak cuma pesantren doang. Apa yang akan kita bangun? Besok deh anak cerita. Apa sih selain seratus pesantren, apa lagi yang akan kita bangun? Mimpi ini bukan jadi mimpi saya. Saya pengen mimpi ini adalah menjadi mimpi Anda semua. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kembali ya, insya Allah. Silahkan, terima kasih.